Yo, balik lagi dengan gue, Ngumat Anielahisi disini Kali ini gue mau bahas buku lagi yang gue pake jaman kuliah Simak ya Di beberapa konten gue yang lain mungkin gue sudah membahas buku sastra, buku bidang linguistik Dan kali ini gue mau bahas buku bidang budaya Yang digunakan pas gue kuliah ya Jadi gue gak tau sekarang mesti digunakan apa enggak Jadi bukunya ini Ya, Kebudayaan Jawa yang ditulis oleh Kuncaro Ningrat Nah, buku ini sih sebenernya dipake di semester berapa ya Semester awal lah Semester awal untuk dasar pengetahuan tentang budaya Jawa itu seperti apa Nah, di dalam buku ini membahas cukup lumayan lah Dibilang lengkap Ya, oke lah gitu Jadi ada penjelasan sejarah Ada penjelasan tentang seninya Ada penjelasan juga sedikit tentang bahasa Juga sampe ke apa ya, arsitektur ya Susunan rumah apa sih ya macam Dentangnya kayak gimana Dan ada juga geografisnya Dan agama juga disebutkan juga Masalah Ada santri abangan Sedikit doang sih ya Ya, disebutkan sih Cuma pembahasannya gak terlalu detail Seperti bukunya Clifford Guts Yang agama Jawa Nah, yang gue suka di buku ini ya Pertama, walaupun tebal Dia ada bagian indeks Nah, indeksnya ini memudahkan gue Untuk mencari bagian-bagian tertentu yang gue butuhkan Ketika gue mau membahas satu tugas tertentu Mengenai budaya Jawa Dan pengertian-pengertian di dalam buku ini Itu biasanya gue gunakan juga Buat untuk mengerjakan tugas lain Ya, setidaknya untuk bagian pengantarnya Karena dia membahasnya cukup Bulat-bulat dalam arti Banyak orang sering salah paham Bahwa kebudayaan itu seni Jadi enggak Jadi seni itu di dalam kebudayaan Dan kebudayaan itu mencakup semua bahasa Seninya juga Arsitektur juga macam Kalau ada Ya, ini cukup Cukup Apa ya Sebagai pengantar bisa digunakan Untuk berbagai macam tugas Jadi sering gue gunain Sebagai Apa ya Landasan dasar Gue kalau nyusun bab satu Kalau makalah Atau Misalkan Penjelasan-penjelasan tertentu Yang mesti gue cantumkan Di dalam satu materi Yang mau gue terangkan Yang itu perlu Penjelasan sedikit Apa ya Sekedar pengertian Gue menggunakan buku ini Sedikit banyaknya Ini berguna Di berbagai macam Kesempatan Dan mata kuliah Walaupun sebenarnya Gue menggunakan buku ini Di masa awal Untuk kuliahnya ya Tapi untuk tugas Ya rata-rata Hampir semua Semua mata kuliah Gue gunakan buku ini Buat Pijakan dasar Gue menyusun Latar belakang Ataupun Mengerti-pengetian definisi Kalau soal ini dijual atau enggak Gue enggak tahu Versi barunya ada Atau enggak Tapi harus sih Kalian mudah ya Caranya Ini buku cukup populer kok Dan rata-rata Pengkaji antropologi Ataupun budaya Bahkan juga Mungkin sasra daerah Khususnya sasra Jawa Juga menggunakan buku ini Enggak hanya di UBI Mungkin di PTN lain Atau kampus lain Juga menggunakan ini Jadi kalau lo mau nyari Cari coba Dan Enggak ada salahnya Kalau lo beli buku ini Gue enggak tahu Apakah ini udah Ketinggalan zaman Atau enggak Cuma Ya ini buku Membantu gue banyak kok Zaman buku ya Jadi itu aja Sharing gue kali ini Kalau lo ada komentar Apapun Silahkan tulis Jangan ragu-ragu Di kolom komentar Nah kalau misalnya Lo mau diskusi sama gue Atau mau Kenalan Mau gue lebih lanjut Gue selalu mencantumkan Alamat IG gue Di bagian deskripsi So Sampai jumpa Di konten selanjutnya Ciao